Di seluruh Indonesia, Happy China's Year! Hari ini saudara-saudara kita merayakan IMLEC ya, kami juga turut merasakan kebahagiaannya di studio. Kami semuanya di sini juga bertugas untuk menemani Anda yang nggak kemana-mana, yang tetap stay di rumah atau juga yang tetap harus bekerja. Semangat semuanya ya, semangat tahun baru! Dan saya sudah bersama-sama dengan Pak Eloy Zaluku. Beliau adalah Teocentric Motivator, Sales Training Expert, Leadership Coach, and Corporate Culture Consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi! Selamat pagi, Mbak Olah. Dasyat ya! Luar biasa! Tahun baru tetap belum menginspirasi. Saya itu memang senang sekali dengan Smart FM ini, karena kita tidak ada libur. Kita terus menginspirasi Indonesia. Tidak ada libur untuk menginspirasi ya? Tidak ada! Ya, karena memang ini sudah panggilan Mbak Olah, yang namanya panggilan itu tidak ada libur, sampai Tuhan mengatakan cukup. Selesai. Selesai sudah. Sudah ya? Oke. Libur kalau setelah bekerja, atau pada saat kita bekerja, libur itu terasa enak banget loh. Ya. Kalau misalkan dapat kesempatan untuk libur ya. Yes. Tapi, begitu ada banyak pekerja, ribuan pekerja yang diliburkan seterusnya, alias di PHK, itu rasanya nggak enak banget. Nah, itu memang kita, jadi kita kan harus hati-hati sekali membahas ini ya. Di satu sisi, ya kita empati gitu ya, kita merasakan kegelisahan yang sama. Tetapi, saya kira kita harus tetap punya harapan. Bahwa beberapa diliburkan untuk sekian lama, tapi juga saya pikir ada banyak perusahaan-perusahaan yang juga investasi di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat di beberapa lokasi industri begitu ya, sebetulnya ada juga banyak pabrik-pabrik baru yang didirikan di tahun ini. Jadi, saya kira teman-teman yang tadi itu libur untuk sekian lamanya, ya jangan putus asa. Jangan berkecil hati. Berkecil hati karena masih ada kesempatan-kesempatan di tempat lain. Hanya saya kira, ya mari kita juga melihat supaya tuntutan-tuntutan kita terhadap pemerintah dan pengusaha itu betul-betul kita pikirkan dengan butuh hikmat lah ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saya pikir begitu. Oke, smart listener seperti biasa. Pagi hari ini, SMS dan juga WhatsApp kami terbuka untuk Anda. Untuk Anda bergabung di 0812 11 12 959. Dan juga telepon kami, ya itu juga terbuka. Silahkan Anda boleh menghubungi kami di 021 634 34 17. 021 634 34 17. Kalau ada di antara Anda yang juga ingin menyampaikan gongsi fa chai. Oh ya, gongsi fa chai, ya betul. Silahkan ya, kami tunggu dengan sangat senang hati kami nantikan. Oke, kita sudah beberapa minggu ini Pak Eloy dan juga smart listener sahabat sonora kita membahas topik yang menarik sekali dan ini berkesinambungan. Gak bisa cuma dalam sekali talk show kita bahas tuntas gitu ya. Yaitu building synergy in teams, building in high performance team. Membangun sinergi dalam tim, membangun tim yang berkinerja tinggi. Sudah dua minggu ini kita kupas bagaimana ciri dari tim yang berkinerja tinggi. Kita juga sudah membahas bagaimana sih sebenarnya tim itu bersinergi. Ternyata kan hal mendasarnya adalah masing-masing harus menyadari dulu kemampuan dirinya gitu ya. Nah, pagi hari ini kita mau meneruskan itu ya. Jadi jangan sampai Anda lewatkan seri dari building synergy in team ini ya. Baik, Pak Eloy mungkin review dulu sedikit. Dua kali kita bertemu gitu ya. Dua kali pula kita ini mempertajam soal kenapa sih kita harus bekerja dalam tim. Dan sebenarnya apa manfaat terbesar kalau misalkan kita bekerja bersinergi dalam tim. Silahkan Pak Eloy. Jadi smart listeners dan sahabat senora di seluruh tanah air sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek. Setelah dari tempat ini juga saya akan langsung keliling bersama dengan istri saya mengunjungi saudara-saudara dan bagi-bagi angpao. Memberi angpao. Angpao itu hanya diberikan oleh orang yang sudah menikah ya? Ya, sudah menikah. Jadi waktunya untuk kita memberikan. Jadi smart listeners dan sahabat senora kembali kepada pertanyaan Mbak Ola tadi. Kenapa sih kita mesti membahas ini berseri? Karena ini sebetulnya kan bagian dari success triangle principles yang saya bangun. Yang terdiri dari tiga angle menuju kesuksesan gitu ya. Ada tiga sudut kesuksesan sejati yang menjadi bagian dari theocentric motivation. Jadi yang pertama angle pertama itu kan personal mastery atau personal agility. Ini berbicara mengenai motivasi, berbicara mengenai ketangguhan, ketangkasan individu di dalam mengelola setiap perubahan. Itu dimulai daripada pengenalan akan diri. Nah nanti di dalamnya yang sudah kita bahas di tahun 2015 yang lalu ada attitude ya, ada belief systems, ada goals, ada massive actions, ada endurance. Semua ini mesti punya dengan harapan kita bisa mengenal diri dan mengelola diri dengan baik. Maka kita mesti bisa bekerja sama dalam tim. Kenapa? Karena pandangan bahwa seseorang bisa menyelesaikan satu karya besar seorang diri itu adalah sebuah mitos Mbak Ola. Tidak ada orang yang menghasilkan karya besar seorang diri selalu bersama-sama dengan orang lain. Dan itu sebetulnya dimulai daripada tim yang paling kecil yang namanya adalah keluarga, kemudian di tempat kerja, dan apalagi bagi Anda sebagai seorang pemimpin ini penting sekali. Di seri-seri minggu depan kita akan berbicara tentang bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin, saya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajer, GM, Direktur, itu betul-betul bisa memimpin tim dengan baik. Tetapi bukan hanya itu, karena nanti pertanyaannya adalah bagaimana si orang-orang di dalam tim ini itu menjadi leaders. Ini ujungnya sebenarnya akan seperti itu Mbak Ola. Jadi saat ada satu tim, tetapi semua orang di dalam tim ini sebetulnya adalah leaders. Loh bagaimana maksudnya? Jadi di proyek-proyek tertentu, mereka itu bisa beralih peran. Jadi untuk proyek yang satu ini, saya memimpin. Tetapi di proyek yang berikutnya, anggota tim saya ini, ada yang lain yang menggantikan saya, dan di proyek itu saya menjadi seorang anggota. Jadi barulah kita bisa memenangkan persaingan pasar yang menggila seperti hari ini. Jadi kalau Anda sebagai seorang anggota tim, Anda merasa, aduh ngapain saya mendengarkan seri ini. Tidak, karena pada ujungnya saya akan mengajak semua orang yang merasa dirinya anggota tim untuk menjadi leaders. Dan itu hanya bisa terjadi kalau leaders, tim leader yang ada sekarang, entah manager, GM, direktur, kepala keluarga. Itu memiliki teknik-teknik, memiliki keterampilan tertentu, di mana membuat, menciptakan satu suasana organisasi, satu suasana atau lingkungan perusahaan, di mana pada akhirnya semua anggota tim sebetulnya adalah leaders. Semua anggota tim adalah leaders di garis bawah hidup sampai di situ ya. Pak Eloy, ini yang menjadi topik perbincangan setiap tim atau banyak tim di berbagai tempat. Saya tidak cocok sama dia, atau bawahan merasa tidak cocok kepada atasan dan sebaliknya atasan tidak cocok dengan bawahan gitu ya. Lalu bagaimana di tengah-tengah isu ketidakcocokan ini, masing-masing anggota bisa mengelola dirinya dengan baik, supaya kemudian bisa menghasilkan buah yang terbaik. Nanti di sesi yang berikutnya kita bahas ya. Semangat listener dan juga sahabat sonorannya itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda, untuk boleh bergabung silahkan di 08-121-121-959. Lain telepon kami di 021-634-3417. Smart listener dan juga sahabat sonoran itu, kita sambung kembali perbincangan kita, yaitu building synergy in teams. Membangun sinergi dalam tim, membangun tim berkinerja tinggi. Ini rasanya adalah syarat mutlak untuk kita penuhi, untuk kita terus perjuangkan gitu ya. Nggak sempurna, tapi terus kita perjuangkan karena ini adalah modal dasar untuk mencapai target, goals gitu ya. Kalau kita punya goals secara perusahaan, kita punya. Maka 2016 nanti di ujungnya, mungkin salah satu evaluasinya adalah kita sudah bisa bekerja dengan tim atau belum. Atau kita sendiri sudah bisa nge-blend belum sih kalau bahasa kerennya zaman sekarang gitu ya. Nah, tapi Pak Eloy, isu ketidakcocokan ini selalu jadi bahasan klasik dari masa ke masa ya. Iya nggak sih? Banget. Iya kan, mau dari dulu sekarang gitu. Ada apa sih dengan soal cocok atau tidak cocok? Apakah memang kalau kita bekerja dalam tim memang harus cari orang-orang yang cocok-cocok ya? Iya, jadi manusia itu kan sebetulnya merangkul kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Gitu ya? Jadi... Nature ibu ya? Nature, in nature itu ya. Jadi waktu kita masuk dalam satu kelompok dan kita dipaksa untuk menyesuaikan diri, itu kan kita keluar dari kenikmatan kita. Kita keluar dari zona nyaman kita. Sehingga yang kita harapkan sebetulnya, ayo dong teman-teman yang menyesuaikan diri dengan saya. Tapi kan hidup itu nggak bisa begitu. Kita kalau berbicara mengenai suami istri saja, kan nggak bisa suami yang mengharapkan istrinya terus, terus ya, yang menyesuaikan diri dengan suaminya. Juga sebaliknya nggak bisa lah istri terus-menerus mengharapkan suami menyesuaikan diri dengan dirinya. Nah, jadi orang dewasa itu sebetulnya adalah orang yang bersedia untuk berkompromi di hal-hal yang memang sebetulnya bukan prinsip. Jadi dalam hidup ini, Mbak Ola dan Smart Listeners, ada hal-hal yang sangat prinsipal, itu hal-hal prinsip utama yang nggak bisa dikompromikan. Tetapi juga ada hal-hal yang sebetulnya secondary. Hal-hal yang nggak terlalu harus dipertahankan sampai mati, kan begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kan nggak apa-apa dikompromikan. Namun sebetulnya masalahnya apa sih? Tantangannya adalah kita ya tadi itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Kita maunya, ya yang saya suka, ya beginilah yang terjadi. Tapi nggak begitu ya, suami istri yang tadi saya katakan, mesti sama-sama bersedia memotong dirinya setengah. Hanya dengan cara demikian, maka sinergi di dalam tim itu bisa terjadi. Walaupun Smart Listeners dan Sahabat Sonora, seperti yang lalu-lalu, dan terus-menerusnya akan katakan, ini gampang ngomongnya. Kenapa? Karena natur manusia kita ini, ya self-centered sekali. Bukan God-centered, tetapi kan ini bukan motivasi biasa, mbak Ola. Ini motivasi teosentrik, di mana Tuhan menjadi pusat, dan manusia bekerja keras, berusaha keras, sesuai dengan pertolongan dari beliau. Sehingga waktu saya mengatakan, ayo kita membangun tim yang berkinerja tinggi, itu selain dari kita memang berusaha, kita juga harus sadar sekali bahwa ini berbicara mengenai manusia yang ditolong, ditopang oleh kekuatan dari sang pencipta dan pemelihara kehidupan. Salah satunya apa? Di mana beliau memberikan kita yang namanya unconditional love. Apa itu? Cinta yang tak bersyarat. Waduh, ini ngomongnya kok susah sekali. Iya, karena di dalam kelompok kita, pasti ada orang-orang yang sebetulnya itu sulit sekali untuk dihargain, sulit sekali untuk dicintai, dan mungkin saja itu atasan kita. Tetapi, bagaimanapun, yuk, kita ini kan ditempatkan di dalam tim ini, kalau kita menggunakan teosentrik, prinsip teosentrik, maka kita akan mengatakan ini kan bukan kebetulan, karena ada kelompok lain yang sebetulnya Anda bisa bergabung. Tapi kalau hari ini Anda bergabung di departemen, di divisi, di perusahaan tertentu, atau dalam keluarga tertentu, Anda mesti ingat bahwa ini adalah bisa jadi bagian dari rencana yang beliau siapkan. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berusaha untuk menyelesaikan diri. Nanti saya ada satu cerita sebetulnya, ini hasil penelitian yang betul-betul terjadi di Harvard University. Nah, saya mau tanya dulu, waktunya ada atau mau ditangkapin dulu? Oke, ini sebelum Pak Eloy berbagi ceritanya, saya boleh mengomentari sedikit WhatsApp yang sudah masuk ya. Silahkan, silahkan. Ini berkaitan dengan bahasan yang baru saja Pak Eloy jelaskan, yaitu dari Nadine di Medan. Pak Eloy, benar banget bicara soal kerja tim bersinergi itu gampang sekali. Nah, menurut Pak Eloy, gimana sih cara yang paling jitu untuk berhadapan dengan orang yang sulit? Karena dalam tim saya, ini ada dua kubu, orang-orang yang masih muda dan orang-orang yang sudah senior. Nah, berhadapan dengan orang-orang ini sangat sulit sekali. Bagaimana menurut Pak Eloy? Yang pertama adalah, tolong smart listeners dan sahabat sonora semua mendengarkan kalimat yang penting ini, Anda tidak bisa mempengaruhi, apalagi mengubahkan apa yang Anda hindari. Saya ulang ya, you cannot influence, you cannot change what you avoid. Anda tidak bisa mempengaruhi, Anda tidak bisa mengubahkan apapun yang Anda hindari. Jadi, kalau Anda merasa, saya punya tim yang tidak sesuai dengan harapan saya, kecenderungan kita biasa yang menghindari. Saya juga sebagai manusia melakukan hal yang sama. Tapi ya tadi kalimatnya begitu. Kalau Anda mau mempengaruhi seseorang, mau mengubah seseorang, tidak ada cara lain kecuali Anda involve, Anda membangun jembatan, supaya akhirnya bisa terjadi sinergi tadi. Itu dimulai dari mana? Makanya yang minggu lalu saya pernah mengatakan, dimulai dari periksa diri Anda terlebih dahulu. Maksudnya apa? Kalau masih ingat, ada cerita mengenai Bapak Tua, yang cucu-cucunya itu menaruh ada semacam minyak tertentu di kumis di bawah hidungnya, dan wow sekali. Dan karena bau, dia bangun, dia kemana-mana, dia ke dapur, dia keluar rumah, dan dia membau bau di sana, dan dia mengatakan semua bau. Di kamar bau, di dapur bau, di luar bau, dunia seluruhnya bau. Sebetulnya yang bau itu bukan dapur dan bukan di luar dirinya, melainkan di bawah hidungnya. Nah ini makanya yang pertama sekali, kita harus periksa diri kita. Entah itu kita sebagai anggota tim, ataukah kita sebagai pemimpin tim, kita harus sehat dulu secara pribadi. Dan yang kedua, yang kedua berbicara mengenai periksa bagaimana Anda melihat orang lain. Karena the way you see the world will determine the way you treat them. Jadi cara Anda melihat dunia, menentukan cara Anda memperlakukan dunia. Jadi cara Anda melihat anggota tim Anda, atau pimpinan Anda di dalam tim, mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dan bekerja sama dengan mereka. Ini ada satu cerita yang pernah dilakukan, satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Dr. Robert Rosenthal di Harvard University. Dia melakukan beberapa kali eksperimen, Mbak Ola, yang mengugah minat dan melibatkan tiga kelompok mahasiswa, dan tiga kelompok tikus. Ia memberitahukan kepada tiga kelompok ini, bahwa kelompok pertama, Anda mendapatkan tikus-tikus yang dalam tanda kutip kurang pintar alias bodoh. Kelompok yang kedua, dia mengatakan kalian mendapatkan tikus-tikus yang sedanglah, rata-rata. Dan kelompok yang ketiga, dia mengatakan kalian juga mendapatkan tikus-tikus yang sangat pandai. Ini pokoknya kelompok paling hebat di jenis tikus. Dan dia mengatakan dalam dua minggu ke depan, kita akan bertanding, kita akan mengikuti kompetisi. Jadi, kelompok satu, dua, dan tiga, kalian harus berlatih, supaya kalian bisa memenangkan, karena ada reward, ada penghargaan yang akan diberikan. Namun kemudian, sebelum memulai semua kompetisi ini, dia mengatakan kepada kelompok yang pertama, hei, tenangkan tikus kalian ini, 10-10-nya semua tikus yang memang kurang pandai. Beberapa di antara mereka, bahkan bisa dikatakan bodoh dan idiot. Sehingga kalian tidak usah mempersiapkan terlalu banyak hadiah, karena kemungkinan besar kalian akan kalah. Jadi, sebetulnya kenapa kalian diikutkan? Supaya ini meramaikan pertandingan saja. Jadi, kira-kira seperti itulah keadaan kalian. Nanti kalau kalian kalah, nggak usah berkecil hati. Lalu dia panggil lagi ke kelompok yang kedua, dia bilang, seperti yang sudah saya katakan dari awal, ini tikus-tikus kalian itu, sedang-sedang saja. Jadi, dari 10 tikus, kira-kira ya mungkin 4 atau 5 lah, yang akan menang. Jadi, kalian persiapkan beberapa hadiah untuk 4 dan 5 saja. Nggak usah semua, karena kalian nggak mungkin bisa memenangkan semuanya. Tapi, kemudian dia panggil ke kelompok yang ketiga, dia bilang, kalian punya ini ya, khusus, ini jenis, ini, semuanya, kemungkinan besar, semuanya akan memenangkan pertandingan. Jadi, kalian harus mempersiapkan banyak hadiah. Apa yang terjadi, setelah bertanding, memang ternyata, kelompok yang ketiga, yang memiliki tikus-tikus yang baik tadi, ternyata memenangkan semua pertandingan. 10-10 tikusnya ternyata berhasil. Kelompok yang kedua, hanya 4 yang berhasil, dan kelompok yang pertama, yang dikatakan mendapatkan tikus yang kurang pinter, hanya 1 yang memenangkan pertandingan. Lalu kemudian setelah semua kompetisi berakhir, maka dokter Robert Dresenthal itu mengumpulkan ketiga kelompok ini. Dan yang menarik ketika dia mengatakan, hey, kenapa kalian bisa memenangkan pertandingan ini? Dan satu persatu kelompok memberikan alasan. Kelompok yang mengatakan, pertama mengatakan, ya jelaslah, ini tikus-tikus kami kan tikus bodoh. Yang kedua mengatakan, ya jelaslah, tikus kami kan menengah. Dan yang ketiga mengatakan, well, sebetulnya kami tidak melakukan terlalu banyak persiapan, tapi ya memang tikus-tikus kami ini tikus-tikus yang pintar. Mereka kaget ketika peneliti mengatakan, tolong dengarkan ini, karena ternyata, tikus yang kalian miliki, itu tikus dari pembiakan yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada yang namanya tikus yang lebih pintar, menengah, atau bodoh. Jadi mereka kaget. Dan akhirnya mereka bertanya, kalau begitu kenapa kok hasilnya? Persis seperti yang diprediksi oleh Bapak dari awal. Dan maka dia mengatakan, sebetulnya, cara Anda memandang tikus-tikus itulah, yang menentukan cara Anda memperlakukan mereka. Dan cara Anda memperlakukan mereka, ternyata menentukan cara mereka bekerja, dan cara mereka berlomba, dalam kompetisi tadi. Apa yang kita pelajari Mbak Ola, dan smart listeners, dari cerita ini, kalau berbicara mengenai tim, kalau berbicara dengan hubungan dengan orang lain, ingat ini ya, cara Anda memandang orang lain, menentukan cara Anda memperlakukan mereka. Dan cara Anda memperlakukan mereka, ternyata menentukan cara mereka bekerja, dan cara mereka berhubungan di dalam tim. Jadi, kalau Anda dan saya komitmen untuk membangun hubungan dengan tim, Anda komitmen untuk membangun sinergi di dalam tim, maka memang selain Anda menguji, melihat diri Anda, dan diri Anda menjadi lebih sehat, juga yang kedua adalah, perhatikan cara Anda memandang orang lain. Apakah Anda memandang salah satu dari anggota tim Anda, dengan apa itu ya, kurang menghargai mereka, begitu, atau mungkin bahkan merendahkan, karena kalau Anda merendahkan mereka, sudah pasti Anda tidak akan menghargai, dan kalau Anda tidak menghargai, itu terlihat dari Anda memperlakukan mereka. Dan sekian lagi, cara Anda memperlakukan mereka, menentukan cara mereka bekerja dalam tim. Itu. Wow, ini bukan akhir ya, ini masih ada kesempatan untuk kita membahas loh. Sepertinya sudah seri-seri semua ya. Jadi memang penting banget, kita menggarisbawahi, bagaimana cara kita memandang anggota tim, dan juga memperlakukan mereka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, di sesi yang berikutnya. Smart Listener, kami mengundang Anda, dan juga sahabat sonoran itu, untuk mempergunakan line SMS, dan juga WhatsApp kami, untuk boleh bertanya, dan juga berbagi bagaimana pengalaman Anda, bekerja dalam tim, di 0812-112-959. Kami kembali sesaat lagi. Ya, baik semuanya, kita sambung kembali perbincangan kita, dalam topik yang masih bersiri ya. Topik yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu building synergy in teams, dan tadi sebelum kita break, ada quote yang sangat menarik sekali, yang Pak Eloy katakan, bahwa cara kita memandang orang lain, akan sangat berpengaruh, terhadap cara kita memperlakukan mereka. Dan ini ujung-ujungnya adalah, terhadap hasil dari pekerjaan kita. Nah, ini ada pertanyaan langsung ya, dari Fitri di Jakarta. Silahkan. Pak Eloy, kalau begitu yang ideal, bagaimana sih sebenarnya kita caranya, memandang orang lain? Apakah harus selalu memandang orang lain, orang lain itu baik-baik saja? Bagus sekali ya. Tidak, jadi, bukan tidak, tapi intinya begini, kita mesti melihat orang lain itu kan, punya harapan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Oleh karena, masa lalu bukan keselaluan, hidup bisa berubah. Jadi, seringkali ini, kita itu terpengaruh oleh banyak hal. Contoh nih ya, saya masuk ke dalam satu kantor yang baru ya, bertemu dengan grup yang baru, itu kalau menghati-hati, itu nanti ada bisikan-bisikan tuh, dari teman-teman yang lama, tentang seseorang, katakan saja namanya Mawar, begitu ya, nanti si Mawar itu ya, di sini tuh kurang dihargain, atau si Mawar itu bawel, atau si Mawar ini begini dan begitu. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan terpengaruh oleh bisikan ini. Dan akhirnya, kita belum membangun hubungan apa-apa dengan Mawar. Pertemuan pertama dengan Mawar saja, kita sudah melihat Mawar, persis seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita. Bad impression. Bad impression. Padahal apakah Mawar seperti itu? Ya mungkin saja, tetapi juga belum tentu persis seperti yang mereka katakan. Jadi, give them chance. Intinya begitu. Berikan mereka kesempatan. Karena mungkin mereka pernah melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi ya ayo berikan mereka kesempatan. Walaupun, walaupun. Kalau sudah berbicara nanti mengenai leadership, berbicara mengenai Anda sebagai seorang manager, supervisors, directors, ketika Anda memimpin orang-orang ini, ya tentu, ada teknik-teknik yang mesti dijalankan. Baik. Yang saya pernah katakan, kita akan bahas suatu hari nanti mengenai The Six Style of Leadership. Ada enam gaya kepemimpinan, kalau menurut Daniel Goldman, ada empat gaya kepemimpinan, kalau menurut teori dari situational leadership, menurut Ken Blanchard. Kita belum bahas, karena kalau saya bahas itu, itu akan panjang sekali. Tapi nanti, dari seri ini, kita hanya, kita ada satu sesi khusus membahas mengenai style-style itu. Jadi, saya tidak mengatakan, semua orang baik-baik saja, jadi tidak usah diarahkan. Tidak. Tetapi, intinya adalah, give them chance, berikan mereka kesempatan. Mungkin mereka pernah bersalah, melakukan kekurangan-kekurangan di masa lalu, tetapi ya, jangan memberikan stigma bahwa manusia ini, si mawar ini akan selamanya demikian. Kan tidak. Give him, give her chance, berikan dia kesempatan. Intinya begitu. Baik. Ini kemudian juga ada yang menarik, dari pertanyaan, yang mungkin juga sering dihadapi oleh kita sendiri ya. terbiasa bekerja sendiri. Bisa patah semangat, kalau tidak ada dukungan dari sekitar. Dan, pertanyaan ini datang, juga mempertanyakan, kalau kita masuk kantor itu selalu ditanya, bisa kerja tim tidak? Tujuannya sebenarnya apa? Kadang-kadang ada juga orang yang memang, hanya bisa bekerja sendiri. Kayaknya, walaupun oke, dia ngerasa bisa kerja sendiri, tapi ya, tadi seperti Pak Eloy bilang, tidak ada hasil karya yang demikian besar, yang dikerjakan sendiri begitu ya. Jadi kalau kita tahu ya, ada orang bernama Albert Einstein, ini adalah ilmuwan yang merevolusi dunia, dengan teori relatifitasnya Mbak Ola. Tidak bekerja sendiri juga kok ternyata. Tentang utang budinya, terhadap kepada banyak orang. Einstein pernah berkomentar, kira-kira seperti ini Mbak Ola. Seringkali saya sadari, betapa kehidupan lahiriah, maupun batiniah saya, dibangun di atas pekerjaan rekan-rekan saya, baik yang masih hidup, maupun yang sudah tiada. Dan betapa saya harus mengerahkan upaya dengan tulus, untuk membalas segala yang telah saya terima itu. Jadi sebetulnya, tidak ada orang yang pernah bekerja sendirian. Dan saya justru hati-hati sekali, kalau kita akhirnya punya cara pandang bahwa, ya memang saya begitu orangnya. Saya cuma bisa bekerja sendirian lho. Saya nggak bisa bekerja dengan orang lain. Well, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, bahkan level Albert Einstein tadi pun, mengakui, bahwa dia tidak pernah bisa bekerja sendirian. Stanley C. Eileen, pernah mengatakan hal serupa, bahwa orang yang paling berguna di dunia saat ini, adalah pria dan wanita, yang tahu, bagaimana bergaul dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, karena hubungan dan kerja sama dengan orang lain, adalah ilmu terpenting saat ini. John Maxwell dalam Winning with People juga berkata, bertanyalah kepada orang-orang hebat di seluruh dunia, apakah dia pengusaha, apakah dia politisi, apakah salesperson yang paling hebat, apa sih yang menjadi kunci sukses mereka, dan mereka akan mengatakan kepada Anda, bahwa kunci suksesnya, salah satunya adalah, kemampuan membangun hubungan, dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi, mari kita belajar, untuk bekerja sama dengan orang lain, sekalipun ada di antara kita yang merasa, saya orang IT, saya orang di belakang layar saja, dari dulu saya bekerja sendirian. Well, yuk, mari kita belajar, karena keterampilan Anda bekerja sama dengan orang lain, akan menentukan level kesuksesan Anda. Loh, kok saya bisa mengatakan begitu? Karena Success Triangle Principles yang saya bangun, tiga sudut kesuksesan sejati, dimulai dari yang namanya, kemampuan mengelola diri personal mastery, yang kedua adalah, kemampuan bekerja sama dengan orang lain, dan bersinergi, nanti di yang paling atasnya itu apa sih? Itu tentang leadership, kepemimpinan, dan kalau Anda berbicara mengenai kepemimpinan, tolong dengarkan kalimat ini, everything rises and falls on leadership. segala sesuatu itu jatuh bangunnya, maju mundurnya, sukses gagalnya, ditentukan oleh yang namanya kepemimpinan. Itu menurut John Maxwell dan saya setuju, dan jadi kalau Anda dan saya mau belajar untuk memimpin lebih baik, tidak ada cara lain. Kecuali mulai dari sekarang, Anda mulai dulu, bagaimana terampil, dan punya kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dimulai dari diri sendiri, nah ini ada pertanyaan, dari Putra di Sumbawa Terselatan, di Sumbaksel, Sumbaksel itu berarti Sumbawa Selatan ya, bagaimana cara membangun dan membina tim kerja yang baik dan benar ya, kita selalu harus jadi panutan serta konsuler di antara rekan kerja kita, nah terutama ketika mereka dilanda kesulitan, mohon solusinya bagaimana bisa selalu menjadi panutan, dan apakah memang selalu harus jadi panutan? Ini berbicara mengenai leading by example, bagaimana kita belajar untuk memimpin dengan keteladanan. Harusnya, memang idealnya begitu. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana caranya, ya mesti berlatih. Tetapi kalau Anda bertanya bagaimana membangun sebuah tim, maka saya akan menyampaikan 10 ciri tim yang berkinerja tinggi ini. Yang minggu lalu kita sudah sampai pada posisi yang kelima, dan kita akan teruskan. Jadi coba lihat, saat ini ya tim Anda mulai dari keluarga, juga di divisi, departemen, perusahaan, apakah sudah memiliki ke 10 ciri-ciri ini. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Tujuan yang ingin dicapai. Visinya mau kemana. Kenapa? Karena kalau anggota tim Anda tidak tahu mau kemana, mereka juga akan sulit untuk mengelola diri sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Jadi pastikan, Anda sudah punya tujuan, target, visi yang jelas. Yang kedua, memiliki semangat dan gairah yang sama untuk mencapainya. Jadi visi itu ada, tetapi ternyata tidak ada semangat yang sama. Dan kemungkinan besar, itu yang Anda akan hadapi di dalam sebuah tim yang Anda bangun. Karena itu, pastikan bahwa ada semangat. Nah bagaimana membangun semangat? Ini penting. Ini juga bisa satu sesi khusus, karena namanya Edward Ditchie dan Ryan, Robert Ryan, itu menulis dua orang profesor yang akhirnya meneliti mengenai motivasi hidup manusia. Kenapa sih manusia itu bisa bersemangat dalam kerja? Dan mereka menemukan ada tiga hal. Yang pertama adalah, ada yang namanya autonomy. Autonomy. Yang kedua, yang namanya adalah relatedness. Dan yang ketiga yang namanya competence. Sekali lagi, nanti kita akan berbicara mengenai ini. Karena orang bersemangat itu punya alasan yang berbeda-beda. Jadi, kalau ada anak buah Anda kurang bersemangat terhadap tujuan yang sudah Anda sepakati bersama, Anda tidak mengatakan, orang ini memang dari dulu mengatakan motivasi. Orang ini memang dari dulu tidak ada semangat. Semua orang punya semangat, semua orang punya motivasi, tapi semangatnya dan motivasinya berbeda dengan motivasi dan semangat Anda. Anda termotivasi dengan tujuan yang sudah Anda buat, mereka melihatnya itu sesuatu yang tidak menarik. Jadi, kalau Anda mau memimpin, memang Anda mesti menanyakan dulu sih, sebetulnya anak buah Anda itu, anggota tim Anda itu, semangat dan motivasinya itu tentang apa? Makanya saya sudah pernah mengatakan, bukan, seperti dikatakan oleh Dave Ulrich juga, sebelum Anda bertanya, kenapa si anak buah saya tidak bersemangat? Kenapa si anak buah saya kinerjanya rendah? Sebelum Anda bertanya, pertanyaan itu tanyakan dulu. Sebetulnya anak buah saya itu, semangatnya itu, itu apa sih? Jadi alasan anak buah saya ke kantor itu, motivasinya apa sih? Karena hanya ketika Anda mengerti, apa yang menyemangati dan apa yang memotivasi dia, Anda bisa membuat dia ikut bekerja sama, dan memberikan kontribusi yang baik di dalam tim Anda. Kita akan membahas itu lebih detail juga. Yang ketiga, memiliki kemampuan atau keahlian, untuk mencapai tujuan atau cita-cita visi target yang sudah Anda, Anda buat tadi itu lho. Sehingga, Anda mesti bisa mapping nih, anak buah saya itu, ada gap tidak, antara keterampilan yang sekarang, dengan, keterampilan yang saya harapkan. Karena kalau ada gap yang tinggi, Anda tidak akan bisa mencapai tujuan Anda. Betul. Karena kita tahu bukan bahwa insanity, atau kegilaan, kegilaan, itu artinya apa? Mengharapkan hasil yang berbeda, dari pikiran, keterampilan, dan cara kerja yang sama. Jadi, kalau tahun 2015, kemampuan tim Anda itu masih di level 6. Tetapi di tahun 2016, Anda menaikkan target omset, atau sales target Anda di level 9, ya Anda harus latih. Karena berarti ada gap. Nah itu yang seringkali, di miss, atau dilupakan oleh pimpinan-pimpinan tim. Jadi, bahkan saya, saya merasa ironis sekali, ketika, pada saat-saat nanti perusahaan menghadapi, kondisi ekonomi yang kurang baik, maka budget yang pertama kali dipotong, adalah budget training. Mereka tidak mengerti, bahwa justru, di saat-saat seperti ini sebetulnya, orang-orang kita harus dilatih, ditambahkan keterampilannya, karena itu adalah salah satu cara, untuk kita bisa mendapatkan tim yang bersinergi. Bersinergi, dan kemudian dengan, ingin-ingin dapat hasil yang berbeda, tapi dengan cara yang sama. Nggak bisa. Nggak bisa ya, apalagi kemudian nggak ada pembinaan, nggak ada pembekalan. Nggak ada. Baik, Pak Eloy, ini ada pertanyaan, yang juga banyak mungkin, dialami oleh banyak orang, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita berhadapan dengan anggota tim, yang kerap menggunting dalam lipatan? Berat ini. Nanti di sesi berikutnya ya. Semantin senang sahabat saudara, masih ada kesempatan, untuk Anda bergabung bersama dengan kami, silakan di 0812-112-1959, telepon di 0216-343-417. Smart Motivation, bersama Eloy Zalutu. Smart Motivation. Ya, selamat pagi untuk Smart Listener, dan juga sahabat sonoran network, yang baru saja bergabung, Gong Sivecai. Ini ada yang menyampaikannya, Pak Eloy. Semoga tahun ini, rejeki berlimpah, makin banyak berbuat kebajikan, makin banyak kita bantu orang. Amin, Pak. Selamat pagi, Pak Budi di Pontianak. Yes. Ini bertanya kepada Pak Eloy, apakah kita memang harus menyesuaikan, dengan semua keadaan perusahaan, semua keadaan perusahaan, termasuk pada saat, sedang pilot, atau sedang, ya, nggak dapat bonus mungkin, target nggak tercapai, apakah memang harus menyesuaikan? Saya coba kumpulkan pertanyaannya. Silakan. Terus, kemudian ada lagi, Pak Ticknow Wings, Surya. Nah, menghadapi anggota tim, yang punya kepribadian, yang memerlukan terapi, karena jiwanya nggak stabil. Ini maksudnya, jiwa nggak stabil tuh, kayak apa Pak Ticknow? Kepribadian ganda ini. Kepribadian ganda ya. Terus, kemudian ada lagi, yang bertanya tadi, pertanyaan dari Pak Lukman ya, di Medan, bagaimana berhadapan dengan tim, anggota tim, yang kerap menggunting dalam lipatan? Atau Pak Danani adalah, musuh dalam selimut, begitu ya. Duri dalam daging. Duri dalam daging. Banyak banget ya. Terus, kemudian ada Stefano dari Manado. Happy Chinese Year, Gong Sivacai. Saya punya pertanyaan buat Pak Eloy, bagaimana memaksimalkan anggota kelompok, dalam praktek lapangan? Dan, bagaimana sih, supaya bisa menjadi leader yang didengarkan? Nah, silahkan. Ini, tiga pertanyaan dirangkum ini. Baik, jadi, yang paling gampang dulu tadi, bukan yang paling gampang, yang masih saya ingat, yang dari Manado. jadi, ya itu berbicara mengenai leadership ya. Dan, leadership itu, bisa dikatakan, ya ada misteri di dalamnya. Oleh karena, semua orang bisa berbicara mengenai leadership, tetapi, ya apa sih sebetulnya leadership itu? Kalau saya kan memang mengembangkan, yang namanya, teocentric leadership. dan kalau paling gampangnya, menjawab pertanyaan tadi, seperti dua minggu yang lalu juga, saya sudah katakan terus, yuk kita menjawab pertanyaan ini, tiga pertanyaan kita jawab dengan ya. Jadi, yang pertama adalah, ketika anak buah kita bertanya, do you care for me? Apakah Anda sebagai pimpinan tim, itu peduli kepada saya? Ataukah, Anda itu sebetulnya hanya peduli, pada kesuksesan Anda sendiri, dan Anda itu hanya menggunakan saya sebagai alat, supaya cita-cita tujuan-tujuan, tujuan Anda itu bisa tercapai. Misalnya, supaya Anda bisa dipromosikan, supaya Anda mendapatkan ini dan mendapatkan itu, atau ya sebetulnya, cuman ya, supaya Anda merasa, diri berhasil sukses memimpin tim. Jadi, Anda sebetulnya tidak peduli pada saya, Anda hanya peduli pada keinginan, dan tujuan ambisi pribadi Anda. Jadi, mari kita katakan ya terhadap, do you care for me? Dan yang kedua adalah, can you help me? Jadi, can you help me? itu berbicara tentang kompetensi, di mana kita ya, mesti alih dalam bidang yang kita gelutin, supaya kita bisa membantu anggota tim kita. Dan yang terakhir adalah, can I trust you? Bisakah saya percaya kepadamu? Bisakah saya, apa namanya, tenang bahwa, karena saya tahu, Anda sebagai manajer, pimpinan GM direksi saya itu, memang orang yang bisa dipercaya. Bahwa Anda tidak akan bermain belakang, Anda tidak akan menusuk saya dari belakang, Anda tidak akan menjelekan saya di depan orang, bahwa Anda memang peduli, Anda punya kemampuan, dan Anda bisa dipercaya. Ini hanya dasar dulu, dari kepemimpinan, masih banyak yang lain. Tetapi saya rasa, Mbak Ola, kalau kita bisa belajar, untuk berjuang setiap hari, menjawab ya terhadap, tiga pertanyaan ini saja, maka saya yakin sekali, anggota tim kita, mulai dari rumah, juga Pak, di tempat kerja, itu akan naik tingkat, dari yang tadinya, melakukan yang kita katakan, karena mereka terpaksa, beralih menjadi, mereka melakukannya, karena mereka memang rela melakukannya. Oke, kemudian pertanyaan dari, ini dari Stefano tadi sudah ya, bagaimana dengan pertanyaan dari Pak Lukman di Medan, berhadapan dengan anggota tim yang kerap, menjadi duri dalam daging, mengunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, begitu. Saya merasa Pak, Anda perlu bekerjasama dengan, orang HR, atau pimpinan tertinggi, untuk mencari solusi, terhadap, kondisi ini. Karena kalau ada, orang-orang seperti dalam tim, maka sebetulnya, akan membuat, gerak Anda itu, menjadi lambat. Dan kita di tengah persaingan yang seperti ini Pak, butuh speed. Kecepatan-kecepatan speed. Saya melihat ada beberapa perusahaan, yang akhirnya itu, mengalami kerugian, karena mereka kehilangan speed. Oke. Dan menjadi terlalu lambat. Dan kenapa terlalu lambat? Karena salah satunya, sebetulnya, tim mereka itu diisi, oleh orang-orang yang, oleh orang-orang, oleh orang-orang seperti yang Bapak barusan sampaikan itu. Pak. Jadi, ya kalau perlu, ya mereka diberikan terapi Pak. Ya. Diberikan, Pak, training-training, dan kalau memang tidak, bisa berubah juga, ya memang Pak, Anda harus, mengganti tim Pak. Karena, kalau tidak, ya, ya timnya, nggak akan bisa bersinergi. Dan seringkali, orang-orang seperti ini, mungkin hanya, satu dari sepuluh orang. Tetapi, satu itu ternyata, bisa menghancurkan segalanya. Jadi, ya ini bukan, bukan masalah kecil Pak. Kalau memang betul ada orang itu dalam tim, ya Anda ajak mereka berbicara dulu, bisa menggunakan teknik coaching. Nah, coaching itu sendiri apa, ya kita bisa bicarakan lain waktu, tetapi, orang ini mesti, ya mesti diajak ngomong, mesti di coach, mesti diterapi, dan kalau juga tidak berubah, Bapak harus menggantinya dengan orang lain. Oke, jangan sampai rusak susu belanga, karena setitik ya. Setitik milah. Seringkali seperti itu. Dan memang, kita sebagai tim leader, mesti berani untuk mengambil keputusan-keputusan, yang seringkali tidak populer. Dan bisa jadi ini, kalau Bapak sebagai seorang pimpinan tim, ini adalah keputusan tidak populer, yang Anda harus ambil. Tapi kalau Bapak bukan pengambil keputusannya, at least, sampaikan kepada atasan, atau decision maker, atau pengambil keputusan, bahwa ini tidak baik. Ini harus dicari solusinya. Karena kalau tidak, tim tidak bisa bersinergi. Oke, kita sudah sampai di menit-menit terakhir, kebersamaan kita dalam Smart Motivation. Penting kita memiliki catatan, buat minggu ini gitu ya, bekerja dalam tim, yang berdasarkan tilsentrik itu. Silahkan Pak Eloy. Supaya bekerja dalam tim ini, atau bersinergi dengan tim ini, bisa benar-benar menjadi efektif, bisa menjadi efisien, kemudian ini bisa menghasilkan sesuatu. Silahkan. Smart listeners dan sahabat senora, kita kan tadi pagi bangun masih bernafas. Dan selalu saya katakan, hanya ada satu alasan, kenapa Mbak Ola, saya dan kru semua itu, dan teman-teman yang mendengarkan, tadi pagi masih bernafas. Karena tadi malam, nafas ini bisa berhenti Mbak Ola. Tetapi ternyata, kita bisa merayakan, tahun baru Imlek di hari ini. Kita tidak tahu, apakah kita akan sama-sama, bisa merayakan lagi, di tahun yang akan datang. Tetapi kalau kita diberikan kesempatan, sebagai teocentric motivator, saya mengatakan hal ini, bahwa itu karena Tuhan, memberikan kita kesempatan, melakukan yang terbaik. Dan itu dimulai dari keluarga, dan tentu saja di tempat kerja kita masing-masing. Dan kalau kita mau melakukan yang terbaik, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain. Karena sebuah mitos, kalau kita berpikir, kita bisa mengerjakan sesuatu sendirian. Saya bisa seperti ini, karena istri saya memenolong, mendukung, dan saya bisa seperti ini, karena teman-teman di kantor juga mendukung dan menolong. Karena itu kita mesti belajar. Untuk apa? Untuk bisa membangun hubungan, dan bekerja sama dengan orang lain. Dimulai dari apa? Ya tadi itu, periksa diri Anda terlebih dahulu, lalu periksa cara pandang Anda terhadap orang lain. Kalau dua-duanya sudah baik, maka kalau Anda sebagai seorang tim leader, maka ada 10 hal yang Anda harus miliki. Dan sebetulnya, kita hanya berbicara mengenai 3 pagi ini, tujuan, semangat, kemampuan. Yang keempat itu berbicara mengenai training, mesti ada. Anda dan saya mesti belajar. Yang kelima, solusi-solusi yang inovatif terhadap setiap tantangan yang dihadapi. Nah, solusi yang inovatif sendiri itu adalah keterampilan. Sehingga harus dipelajarin. Di perusahaan di Capstone, di perusahaan kami sendiri, untuk berbicara mengenai training ini saja dua hari. Namanya adalah decision making, problem solving and decision making. Tapi itu mesti dipelajarin, karena yang namanya dalam tim, bohonglah, yang selamanya semua berjalan seperti yang kita inginkan. Pasti ada konflik, pasti ada ketidakpahaman, kesalahpahaman, jadi mesti ada solusi di sana. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik itu pasti. Tetapi job description, semua orang mesti tahu. KPI, key performance indicatorsnya apa. Itu apa namanya? Itu butuh sistem. Makanya di Capstone itu kami berbicara mengenai tiga hal. Leadership, system, dan culture. Bahwa kita harus membangun budaya organisasi, tetapi budaya organisasi mesti ada sistem yang baik. Tetapi sebelum sistem dibuat, bahkan pemimpin-pemimpinnya mesti disiapkan. Jadi itu yang sudah kita bicarakan, dan minggu depan, kalau kita ada rencana kita akan kedatangan tamu, seorang CEO dari satu perusahaan farmasi, mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan kita. Oke, kita doakan ya. Tapi kalau beliau memang berhalangan, ya kita akan teruskan pembahasan mengenai ini. Tetapi itu yang sudah kita lakukan bahas ya, dan berbicara melihat tadi para pemimpin, yuk berlomba-lomba. Ini kelihatannya tiga pertanyaan yang sederhana, tetapi terus saya ingatkan, karena untuk melakukannya, betul-betul butuh pertolongan dari sang pencipta. Mari kita menjawab ya terhadap tiga pertanyaan tadi. Yang pertama adalah, do you care for me? Jadi mari kita menjadi manusia yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita belajar untuk keluar peduli kepada orang lain, kepada anak buah kita, kepada anggota tim kita, kepada atasan kita. Lalu kita harus terus menerus belajar, supaya kita lebih mampu, lebih terampil dalam apapun yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, yuk mari menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan kalau mau dipercaya, itu harus dimulai dari apa? Waktu kita sendirian. Karena integritas berbicara mengenai apa Mbak Ola, berbicara mengenai apa yang Anda lakukan, ketika tidak seorang pun melihat. Itu integritas. Baik, semua listener, ini akhir dari kebersamaan kita, tapi ada satu cerita yang penting tadi, yang dikatakan oleh Pak Eloy. Ini rasanya perlu kita garis bawahi. Bahwa satu alasan besar, kenapa hari ini kita masih bisa bekerja, kenapa hari ini kita masih bisa merayakan imlek, atau merayakan hal-hal yang lain. Itu karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya untuk memberikan yang terbaik, dari apa yang bisa kita lakukan. So, banyak kesempatan yang sudah Tuhan berikan, mari kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga perbincangan selama satu jam ini bisa menginspirasi. Kami harus pamit, minggu depan kita ketemu lagi. Saya Olanur Lijan. Saya Eloy Zaluku katakan, Yes I can! Keep the smile! Be the 10 Xers! Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, The one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih, dan sampai jumpa!